Gebiar Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas 2019 diharapkan menjadi momentum dalam memajukan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Provinsi Sulawesi Barat. Gebiar Hardiknas 2019 mengusung tema Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan diselenggarakan 34 provinsi di tanah air termasuk Sulawesi Barat. Pada tahun ini seluruh kegiatan Gebiar Hardiknas Sulbar dipusatkan di Mamuju, diikuti seluruh elemen pendidikan mulai tingkat paut hingga pendidikan dasar seluruh Kabupaten Sesulawesi Barat. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhammad Hasni di sela pembukaan Gebiar Hardiknas 2019 di Kompleks Rumah Adat Mamuju mengungkapkan, Hardiknas diharapkan menjadi kesemangat seluruh unsur pendidikan di Sulbar untuk terus maju mengejar ketertinggalan. Hasbi menilai pendidikan paut di Sulbar masih harus dibenahi, utamanya di tingkat desa melalui pemberdayaan SDM, pengadaan dan peningkatan fasilitas pendukung pendidikan anak usia dini. Ya memang di Sulawesi Barat PR mengenai anak usia dini masih harus kita kerjakan bersama-sama karena yang pertama adalah angka partisipasi kasar anak usia dini di Sulawesi Tengah itu masih jauh di bawah rata-rata nasional yang berjumlah 75,13 persen. Kemudian kita juga perlu melihat bagaimana ketersediaan akses paut di setiap desa, di tidak semua desa yang ada di Sulawesi Barat ini sudah memiliki akses paut dan ini perlu menjadi perhatian pemerintah. Dan yang ketiga adalah bagaimana agar semua kabupaten kota yang ada di Sulawesi Barat ini berkomitmen untuk melaksanakan wajib pendidikan anak usia dini minimal satu tahun pra SD karena sekarang ini paut sudah menjadi wajib, sama wajibnya dengan SD, SMP, dan SMA. Sehingga harus ada upaya serius untuk menuju ke arah sana. Di Sulawesi Barat ini memang masih tertinggal ya, tetapi insya Allah kita ini semua yang terkait di dalamnya untuk mencoba menggali semua apa yang dimiliki oleh masyarakat yang ada, utamanya dalam pendidikan ini akan kita genjot kembali supaya Sulawesi Barat ini akan lebih maju lagi dari segi pendidikan khususnya dari anak-anak usia dini untuk bisa juga menjadi cerdas seperti dengan provinsi lain. Kebiah Hardiknas 2019 tingkat Provinsi Sulawesi Barat diselenggarakan selama lima hari di Kompleks Rumah Adat Mamuju diisi sejumlah kegiatan seperti seminar pendidikan, senam masal siswa-siswi paut, lomba tari kreasi, lomba mendongeng, dan ragam kegiatan lainnya dalam mendukung kreativitas anak. Rangkaian kegiatan Gebiah Hardiknas merupakan kerjasama Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat BP Paut dan Dikmas Sulbar bersama Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan LPMP Sulawesi Barat. Rezali Savitri melaporkan. Terima kasih telah menonton!